Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan mahasiswa, mahasiswa Fakultas Hukum kelas 2019A dan juga kelas 2019B. Dalam mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler, kita akan melanjutkan materi-materi yang sebelumnya, di mana kemarin saya sempat membuat video pembelajaran juga terkait Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Nah, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi ataupun pembahasan selanjutnya, di mana materi kita kali ini tidak akan jauh-jauh juga dengan materi-materi dalam hubungan diplomatik dan juga hubungan konsuler. Teman-teman, mungkin di sini saya sempat mengulas secara sederhana ataupun secara singkat terkait misi khusus. Sekarang kita akan lebih menjauh lagi membahas tentang misi khusus tersebut, di mana misi khusus ini kita akan ketahui di dalam Konvensi New York tahun 1969. Dekan mahasiswa, sebelum saya masuk ke materi tentang misi khusus, Nah, teman-teman mahasiswa yang saat ini sedang melaksanakan program PKL, saya ingin berpesan, semangat melaksanakan program PKL tersebut. Dan sebentar lagi kita juga akan menghadapi akhir-akhir semester, yaitu ujian akhir semester di bulan Juli, pertengahan bulan Juli. Jadi, saya himbau untuk teman-teman mahasiswa agar dipersiapkan materinya, karena saya selain mengajar melalui Zoom Cloud Meeting, saya juga membuat video pembelajaran seperti saat sekarang ini. Nah, teman-teman mahasiswa bisa membuka kembali di akun YouTube saya, di channel YouTube saya. Ini teman-teman bisa mengakses lagi sesuai dengan materi-materi yang telah saya sampaikan dari TM pertama hingga TM saat ini. Nah, teman-teman mahasiswa, selain teman-teman mahasiswa juga menyimak kembali video pembelajaran ataupun recording dari perkulian kita saat kita tatap muka secara virtual melalui video, melalui Zoom Cloud Meeting, teman-teman mahasiswa juga sembari menyatat kembali apa yang terlewat, apa yang belum sempat dicatat di awal. Nah, teman-teman mahasiswa, saya ingatkan kembali bahwa ujian akhir semester untuk tahun akademik 2021-2022, semester genap, kita akan laksanakan secara luring. Jadi, baik semester 6, semester 8 itu juga sama dilaksanakan secara luring. Kalau perkuliahan untuk semester 6 dan semester 8 itu dilaksanakan secara daring, blended, metode blended, jadi untuk semester 1, semester genap, semester 2, sampai semester 8 itu semuanya dilaksanakan secara luring semua. Jadi, saya himbau sekali lagi untuk teman-teman mahasiswa, khususnya mahasiswa saya kelas ini, mata kuliah ini, yaitu mata kuliah Hukum Diplomatik Konsuler semester 6, agar dipersiapkan materinya yang telah saya share ke teman-teman, baik itu melalui video pembelajaran atau saya share secara langsung melalui tetap muka secara virtual. Nah, rekan mahasiswa yang saya hormati serta saya banggakan, saya akan melanjutkan kembali materi saya, saya akan share screen terlebih dahulu, Nah, ini dia materi kita, yaitu tentang misi khusus. Misi khusus, di mana misi khusus ini kita akan sama-sama ketahui dan juga sama-sama akan kita temukan di dalam Konvensi New York, Konvensi New York tahun 1969. misi khusus yang terdapat di dalam Konvensi New York tahun 1969 ini, juga tidak terlepas dari Konvensi Wina. Konvensi Wina baik itu tahun 1961 dan juga Konvensi Wina 1963 tentang hubungan konsuler. Rekan mahasiswa di sini, di dalam misi khusus, di dalam misi khusus ini ada diawali, diawali pada Konvensi Wina. Diawali pada Konvensi Wina, baik itu tentang hubungan diplomatik maupun hubungan konsuler. Hubungan diplomatik itu di tahun 1961, sedangkan hubungan konsuler itu Konvensi Wina 1963, di mana hal ini telah mengutamakan, telah mengutamakan kodifikasi dari hukum kebiasaan-kebiasaan internasional. Masih ingat ya teman-teman semua, dalam mata kuliah hukum internasional dulu, ataupun sekarang yang saat ini secara bersamaan sedang ditentu, di semester 6, ataupun di semester 4, hukum internasional, bahwa di dalam hukum internasional itu, yang menjadi sumber hukum, yang menjadi salah satu sumber hukum dalam hukum internasional, salah satunya adalah kebiasaan-kebiasaan internasional. Kebiasaan-kebiasaan internasional ini, yang dijadikan sebagai sumber hukum, kemudian lahirlah Konvensi Wina 1961, dan juga lahirlah Konvensi Wina 1963. Nah, dari kebiasaan-kebiasaan internasional ini, ini yang ada kemudian dapat diselesaikan. Sehingga Komisi Hukum Internasional PBB menyadari bahwa hal ini adalah hubungan diplomatik bukan hanya terdiri dari masalah-masalah yang berkaitan dengan pertukaran-pertukaran misi, di mana pertukaran misi ini yang kemudian sifatnya adalah permanen. Jadi, hal ini tidak lain juga menyangkut pengiriman utusan ataupun misi dengan tujuan terbatas yang dikenal sebagai diplomasi ad hoc. Jadi, awal mulanya seperti ini. Karena awalnya itu telah dikodifikasi hubungan diplomatik ke dalam Konvensi Wina 1961 itu, kemudian disusul di tahun 1963 dikodifikasi tentang hubungan konsuler, maka Komisi Hukum Internasional PBB menyadari bahwa kebiasaan-kebiasaan internasional ini harus segera dikodifikasikan. Awalnya, ini kemudian dibuatlah sebuah diplomasi ad hoc terlebih dahulu. Berawal dari diplomasi-diplomasi ad hoc seperti ini, kemudian misi khusus dalam hukum internasional ini didasarkan ataupun memiliki pijakan hukum pada Konvensi New York 1969, di mana yang secara khusus ini membahas mengenai spesial mission atau misi khusus mengenai kekebalan dari misi khusus ataupun spesial mission itu, maka pengaturannya itu dikenal dengan The Convention on Spesial Mission in 1969. Nah, karena didasari dengan kebiasaan-kebiasaan internasional tersebut, maka lahirlah hukum pada Konvensi New York 1969, dan ini dikenal dengan The Convention on Spesial Mission tahun 1969. Dalam banyak hal, negara-negara ini akan atau dapat mengirim serta mengurus, mengutus misi khusus ataupun misi ad hoc ke negara-negara yang dituju ataupun negara-negara tertentu dalam hal membicarakan suatu isu, suatu isu yang telah ditentukan oleh kedua belah pihak, dan ini dipercayakan kepada staf perwakilan diplomatik maupun staf perwakilan konsuler yang sifatnya itu adalah permanen. Jadi di sini saya jelaskan kembali bahwa setelah dikodifikasikannya misi khusus, The Convention on Spesial Mission ini tahun 1969, kemudian banyaklah praktek-praktek internasional dalam hal mengutus misi-misi khusus, mengutus misi-misi khusus ataupun misi-misi ad hoc itu ke negara-negara tujuan ataupun negara-negara yang telah memiliki kesepakatan dengan negara yang lain, negara pengirim, maka di sini telah ditentukan. Di samping mempercayakan kepada staf perwakilan diplomatik dan juga staf konsuler yang sifatnya adalah permanen. Jadi bukan ad hoc lagi. Yang awalnya ad hoc, sekarang misi-misi khusus ini dapat dilakukan dengan sifat yang permanen itu. Rekan mahasiswa. Jadi pada hakikatnya di dalam misi khusus ini, yang awalnya dilakukan secara ad hoc, karena ini masih belum dikodifikasi dalam The Convention of Special Missions itu tahun 1969, maka hal ini dilakukan, dihususkan terhadap perwakilan diplomatik dan juga perwakilan konsuler secara permanen, sifatnya lebih permanen. Kemudian di dalam hukum internasional, khususnya di dalam misi khusus ini, spesial khusus ini, kemudian di sini ada pemikiran, pemikiran dari spesial mission, bahwa dalam hal-hal tertentu, dalam keadaan-keadaan tertentu, untuk utusan khusus, entah semata-mata itu bersifat teknis, ataupun yang bersifat secara politis, maka hal ini dianggap penting, dianggap penting dalam mengandalkan adanya kekebalan tertentu. Kekebalan-kekebalan tertentu itu, yang pada dasarnya itu berasal dari konvensi-konvensi WINA, jadi derived from convention of WINA, dengan cara menggunakan analogi disertai modifikasi yang diperlukan itu. Aduh mbak, cangokomisawa. kekebalan tertentu itu, Dalam keadaan demikian, misi khusus dalam lukum internasional, untuk menentu spesial mission, atau konvenision, atau spesial mission, tentang bersifat teknis, atau secara politis, penting dapat mengandalkan kemanapakah adanya kemanapun yang berdasarnya dengan konvenision yang dianggap, untuk menentukan analogis. Jadi, mahasiswa, saya sampaikan lagi bahwa awalnya di dalam misi khusus, khususnya dalam hukum internasional ini, spesial mission, urusan-urusan yang bersifat khusus, misi-misi yang bersifat khusus, entah semata-mata itu, misi yang sifatnya adalah secara teknis, ataupun misi yang sifatnya secara politis, bersifat politik, maka ini diperlukan adanya kekebalan-kekebalan, diperlukan adanya imunitas. Nah, gimana caranya dalam melaksanakan misi khusus ini, kita dapat ataupun bisa mendapatkan kekebalan itu? Nah, kemudian ini diadaptasi, diadaptasi dari konvensi-konvensi WINA. Jadi, derived from convention of WINA, dengan cara menggunakan analogi. Analogi itu kemudian dimodifikasi untuk hal-hal yang dirasa cukup mewakili, ataupun cukup melindungi misi itu. Karena apa? Karena di sini pada hakikatnya masih belum membahas tentang imunitas itu tadi, karena imunitas itu terdapat dalam konvensi WINA. Sedangkan dalam misi khusus ini, ini tidak terdapat yang namanya imunitas itu, ataupun kekebalan itu. Makanya di sini diperlukan adanya analogi-analogi yang diadaptasi dari konvensi WINA, baik itu untuk hubungan diplomatik, ataupun untuk hubungan konsuler, dan ini dapat dimodifikasi seperlunya sesuai dengan tupoksinya. Bisa dipahami ya, rekan mahasiswa. Kemudian di sini, rekan mahasiswa juga bisa melihat di dalam pasal 8, di dalam pasal 8, khususnya di dalam The Convention of Special Mission 1969, konferensi New York, berdasarkan ketentuan tersebut, negara pengirim haruslah membiarkan negara penerima, The Hosted mengetahui besarnya, ataupun size, serta komposisi dari misi-misi tersebut. Sementara, berdasarkan pasal 17, misi tadi itu harus hadir di suatu tempat, yang disetujui oleh negara-negara yang bersangkutan, atau di kementerian luar negeri dari negara penerima. Jadi, pasal 8, konvensi New York 1969 ini, mengatakan bahwa negara pengirim ini harus membiarkan negara penerima itu untuk tahu seberapa banyak, ataupun seberapa besar, ataupun hal-hal apa yang menjadi dasar misi tersebut. Jadi, negara pengirim itu harus tahu misi yang akan dibawakan, atau misi yang akan dijalankan, itu seperti apa. Itu negara penerima itu harus tahu. Itu berdasarkan pasal 8, konvensi New York 1969. Sementara, untuk pasal 17, di dalam konvensi New York 1969 itu, misi itu, para misi itu harus hadir di suatu tempat, di negara-negara yang bersangkutan, khususnya di dalam kementerian luar negeri dari negara penerima. Jadi, di sini, hakikatnya negara penerima itu harus tahu, harus mengetahui, dan harus berhubungan langsung, harus berhubungan langsung dengan apa yang kemudian akan dilakukan terhadap misi-misi yang dibawa dari negara yang pengirimnya itu. Jadi, di sini, harus terjadi komunikasi yang baik antara negara pengirim dengan negara penerima, di mana misi-misi itu harus tersampaikan dengan baik terhadap negara penerima. Kemudian, di sini, di dalam hal misi khusus, di dalam The Convention of Special Mission tahun 1969, di sini ada istilah-istilah dalam misi khusus. Jadi, berdasarkan ketentuan pasal 31, para anggota dari special mission ini tidak memiliki imunitas. Seperti yang dikatakan tadi di awal, bahwa di sini, dalam menjalankan misi, seorang pembawa misi, baik itu diplomatik ataupun konsuler, itu tidak terlindungi, masih belum terlindungi, berdasarkan Konvensi New York 1969 ini. Sehingga, melalui analogi-analogi hukum internasional, maka ini diadaptasi dari Konvensi Wina 1963 dan juga Konvensi Wina 1961. Nah, berdasarkan pasal 31 ini, 1969 Konvensi New York ini, para anggota dari special mission ini memang tidak memiliki imunitas. Imunitas yang menyangkut klaim yang nantinya timbul dari suatu kecelakaan akibat suatu kendaraan, misalnya, yang digunakan di luar tugas resmi dari orang yang bersangkutan. Ini tidak mendapatkan imunitas, sehingga ini tidak bisa untuk mengklaim. Mengklaim ketika itu terjadi kecelakaan lalu lintas, maka ini tidak bisa diklaim berdasarkan pasal 31 ini. Sedangkan, berdasarkan pasal 27, 1969 Konvensi New York, kebebasan bergerak dan juga bepergian yang diperkenankan itu hanyalah kebebasan bergerak dan bepergian yang diperlukan untuk menjalankan fungsi-fungsi dari misi khusus. Beda halnya di dalam Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963, bahwa kebebasan itu dijamin. Dijamin, meskipun di sini sifat dari imunitas dari seorang diplomat itu tidak sebanyak dari seorang, sorry, imunitas dari seorang konsulat itu tidak sebanyak imunitas yang dimiliki oleh seorang diplomat, maka di sini, di dalam pasal 27 Konvensi New York 1969 ini hanya diperkenankan bagi seorang misi itu yang hanya menjalankan tugas-tugasnya saja. Jadi di luar itu mereka tidak mendapatkan perlindungan, mereka tidak diperkenankan untuk berbuat sebebas mungkin di luar tugas-tugas yang fungsinya itu dalam menjalankan misi khusus itu. Jadi di dalam Konvensi New York 1969 tentang misi khusus ini, ini tidak diatur tentang kebebasan bergerak dan juga bepergian. Jadi pengertian-pengertian yang seperti ini, istilah-istilah yang seperti ini, memang haruslah diadaptasi ataupun diadopsi dengan analogi-analogi secara hukum internasional dan ini digunakan analogi untuk yang seperlunya, misalnya untuk bepergian, untuk bergerak bebas seperti ini. Maka ini diadopsi dari Konvensi Wina 1961 dan juga Konvensi Wina 1963. Dan kemudian pengertian misi khusus yang terdapat dalam Konvensi New York tahun 1969 ini, ini adalah suatu misi yang bersifat sementara. Bersifat sementara, mewakili negara pengirim yang dikirim oleh suatu negara ke negara penerima atas persetujuan negara. Terakhir, untuk tujuan menyelesaikan persoalan-persoalan khusus. Jadi, di samping adanya misi khusus, di sini juga ada misi secara umum ataupun tugas-tugas umum seorang diplomat ataupun tugas umum dari seorang konsulat. Karena di sini sifat misi tersebut adalah misi khusus, maka ini harus mendapatkan persetujuan dari negara penerima. Sebagaimana yang telah disebutkan di awal tadi, bahwa di sini harus mendapatkan persetujuan dari negara penerima, dan juga negara penerima harus tahu tentang size ataupun besaran misi khusus yang telah dibawa itu. Jadi, seperti itu ya, rekan mahasiswa, yang dikatakan sebagai the special mission ini adalah misi yang bersifat sementara ataupun ad hoc, yang bersifat sementara ataupun ad hoc, dan menghasili negara pengirim itu terhadap negara penerima dengan tujuan akhir adalah untuk menyelesaikan persoalan-persoalan khusus itu tadi. Nah, di sini rekan mahasiswa, tugas-tugas misi khusus ini dimulai pada saat misi mengadakan hubungan resmi dengan Menteri Luar Negeri ataupun dengan instansi lain dari negara penerima sebagaimana telah disetujui oleh negara penerima. Jadi, negara penerima ini harus memberikan persetujuan terlebih dahulu apakah misi khusus itu boleh untuk dilaksanakan ataupun misi khusus itu tidak boleh untuk dilaksanakan di negara mereka. Nah, permulaan tugas misi khusus ini ini tidak tergantung pada presentasi misi oleh misi diplomatik secara permanen. atau pada penyerahan surat-surat kepercayaan atau kepuasaan penuh itu. Jadi, di sini tugas misi khusus ini akan dimulai ketika adanya hubungan luar negeri itu dilakukan secara resmi, dilakukan secara legal dengan Menteri Luar Negeri dengan Menteri Luar Negeri atau dengan instansi negara lain ataupun pejabat negara lain yang dianggap sah di negara itu. Kemudian, negara penerima itu menyatakan secara tegas bahwa mereka akan menerima misi khusus ataupun mereka setuju misi khusus itu dilaksanakan di negara mereka dan permulaan tugas misi khusus ini ini tidak tergantung pada presentasi. Tidak tergantung pada presentasi misi oleh misi diplomatik secara permanen dari negara pengirim ataupun pada penyerahan surat-surat kepercayaan ataupun kepuasaan penuh itu tadi. Nah, rekan mahasiswa, di sini perlu teman-teman ketahui juga selain awal mula ataupun kapan berakhirnya misi khusus itu karena misi khusus itu yang bersifat ad hoc dan juga ataupun sementara karena ini adalah hanya sekedar misi khusus jadi tidak semua misi khusus ini dapat dilaksanakan karena ini perlu persetujuan dari negara penerima seperti itu. Jadi, perlu diketahui juga bahwa di dalam misi khusus ini ada juga tugas dan fungsinya ternyata. Tugas khusus dari misi khusus ini adalah ditegaskan di dalam Pasal 2 Konvensi New York 1969 bahwa tugas misi khusus ini ditentukan oleh persetujuan bersama harus ada persetujuan antara kedua belah pihak bahwa di sini sama-sama sepakat untuk misi khusus itu dilaksanakan. Jadi, negara pengirim dengan negara penerima itu harus sama-sama setuju bahwa misi khusus ini dapat dilaksanakan untuk beberapa waktu ke depan. Kepala misi khusus ataupun bisa disebut dengan seorang pemimpin dari kepala misi itu kalau negara pengirim itu tidak mengangkat seorang kepala seorang wakil negara pengirim yang oleh negara itu ditunjuk berhak untuk bertindak atas nama misi khusus dan untuk menyampaikan komunikasi kepada negara penerima maka negara penerima ini menyampaikan komunikasi yang menyangkut misi khusus kepada kepala misi khusus atau jika tidak ada maka kepala utusan yang disebutkan di atas itu baik secara langsung ataupun melalui misi diplomatik secara permanen. Jadi gini apabila kepala misi khusus ini tidak ada kalau kepala misi khusus ini tidak ada maka seorang wakil negara pengirim yang oleh negara itu ditunjuk untuk bertindak apabila telah ditunjuk seorang untuk bertindak atas nama atas nama misi khusus untuk menyampaikan komunikasi kepada negara penerima maka ini negara penerima dapat menyampaikan komunikasi yang menyangkut misi khusus itu. Kemudian kalau ini tetap tidak ada maka kepala utusan itu yang tersebut di atas itu baik secara langsung maupun melalui misi diplomatik secara permanen itu baru bisa melaksanakan komunikasi dengan para pimpinan ataupun kementerian luar negeri di negara penerima seperti itu ya rekan mahasiswa jadi adanya koordinasi tetap adanya koordinasi dengan diplomasi diplomasi secara di luar misi khusus itu jadi yang bersifat permanen itu yang awalnya dilakukan oleh para diplomat itu di luar misi khusus itu harus bisa tetap berkoordinasi dengan hal itu dengan para diplomat-diplomat itu karena disini sifat misi khusus yang sifatnya itu adalah ad hoc ataupun sementara itu disini apabila tidak ada kepala misi khusus maka ini tetap akan menalui diplomatik yang bersifat permanen itu makanya disini tetap perlu ada komunikasi dan juga koordinasi dengan diplomatik yang secara permanen di luar misi khusus itu rekan mahasiswa kemudian disini tugas dan fungsi dari misi khusus itu adalah seorang misi khusus ini dapat diberikan kuasa oleh negara pengirim oleh kepala misi khusus atau wakil yang telah disebutkan di atas itu tadi baik untuk menggantikan kepala misi ataupun wakil di atas atau melakukan tindakan tertentu atas nama misi jadi teman-teman bisa melihat aturan ini di dalam pasal 14 konvensi New York 1969 dimana seorang misi khusus ini ini tugas dan juga fungsi dari misi khusus ini diberi kuasa oleh negara pengirim jadi negara pengirim itu yang memberikan tugas yang memberikan fungsi untuk melaksanakan misi-misi khusus itu kepada kepala misi khusus atau yang disebutkan dan mewakili atas nama misi khusus itu dan ini harus melakukan tindakan tertentu atas nama misi jadi tidak bisa jadi tidak bisa apabila seorang kepala misi khusus itu tidak ada maka ini akan dilemparkan ataupun diserahkan kewenangannya kepada seorang yang menggantikan kepala misi itu atas nama misi khusus jadi itu harus berdasarkan utusan harus berdasarkan utusan dari negara pengirim kalau negara pengirim itu masih belum menyetujui terhadap pengganti dari kepala misi itu maka itu tidak dapat melaksanakan atas nama misi khusus itu untuk cara pengiriman misi khusus jadi cara pengiriman misi khusus itu seperti ini jadi negara negara pengirim itu dapat mengirimkan misi khusus ke negara penerima dengan persetujuan negara terakhir jadi ada beberapa negara yang dimana negara terakhir ini harus menyetujui terhadap apa yang menjadi rencana dari misi khusus itu yang didapatkan sebelumnya melalui saluran diplomatik ataupun persetujuan bersama jadi dalam persetujuan diplomatik yang secara permanen itu itu harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari semua negara khususnya negara terakhir dimana misi khusus ini dapat bisa ataupun boleh dilaksanakan di negara penerima ini bisa dilihat di dalam pasal 2 atau cara pengiriman misi khusus ini bisa teman-teman lihat juga di dalam pasal 4 hal ini bisa dilakukan juga bahwa suatu negara yang hendak mengirim satu misi khusus kepada dua negara ataupun lebih dari dua negara untuk memberitahu kepada negara-negara penerima dari masing-masing negara itu pada waktu pada saat minta persetujuan itu jadi pada saat itu melakukan ataupun meminta persetujuan itu dapat langsung secara otomatis mengirimkan perwakilan misi khusus itu kepada negara-negara penerima baik negara penerima yang jumlahnya satu dua ataupun lebih dari itu selain itu disini juga bisa teman-teman lihat di dalam pasal 5 di dalam pasal 5 konvensi New York 1969 bahwa dua negara atau lebih yang hendak mengirim suatu misi khusus secara bersamaan kepada negara lain itu nantinya akan memberitahu kepada negara pengirim pada waktu meminta persetujuan dari negara itu cara pengiriman misi khusus ini selain itu selain dua hal itu selain tiga hal itu di dalam pasal 2 di dalam pasal 4 ataupun di dalam pasal 5 disini juga teman-teman bisa melihat di dalam pasal 6 tentang cara pengiriman misi khusus itu jadi dua negara atau lebih negara dari dua negara itu dapat pada waktu yang bersamaan pula mengirimkan suatu misi khusus kepada negara penerima atau negara lain dengan persetujuan yang diperolehnya dari negara itu sesuai dengan pasal 2 tadi jadi untuk merundingkan secara bersama-sama duduk bersama menyetujui secara bersama persoalan-persoalan yang nantinya dibahas menyangkut kepentingan bersama dengan persetujuan semua negara jadi negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan pelaksanaan misi khusus ini harus sama-sama menerima apa yang menjadi kesepakatan dari semua negara jadi dua negara atau lebih pada waktu yang bersama itu dapat secara langsung mengirimkan misi khusus itu nah disini di dalam pasal 20 teman-teman juga bisa melihat tugas misi khusus itu kapan berakhirnya kalau tadi kita bisa melihat awal ataupun pada saat awal masuk apa macam macam apa apa macam 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 Terima kasih. 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 negara, karena di sini dalam melaksanakan misi khusus, ini tidak cukup hanya satu, dua negara bisa saja ini untuk menghindari adanya konflik antara dua negara ini diperlukan untuk lebih dari dua negara itu, seperti yang dikatakan tadi kemudian di sini telah kita selesai materi kita pada tatap muka yang sekarang dan itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam materi misi khusus, jadi teman-teman setidaknya sudah mengetahui paling tidak sedikitnya perbedaan antara misi khusus dengan misi yang di luar misi khusus, dimana di sini misi khusus itu tidak dapat dipengaruhi oleh misi-misi umum meskipun di sini misi umum itu harus tetap berada meskipun misi khusus itu nantinya ujung-ujungnya tetap akan berkoordinasi dengan para diplomat itu, ataupun para konsulat selain itu, teman-teman mahasiswa juga saya sampaikan bahwa di dalam misi khusus ini, di dalam konvensi New York 1969 ini yang sifatnya itu adalah sementara ataupun ad hoc karena sifatnya yang sementara ataupun ad hoc ini kenapa dikatakan sebagai misi khusus? karena misi khusus ini bisa saja selesai dengan cara yang dengan waktu yang tidak diketahui itu kapan karena namanya juga misi khusus, karena misi khusus ini konteksnya pasti di luar misi umum jadi ada memang pihak yang ditunjuk sebagai kepala misi khusus baik itu dari seorang diplomat ataupun seorang konsulat jadi di sini tetap koordinasinya itu dengan seorang tetap koordinasinya dengan cara-cara diplomasi ataupun cara-cara yang bersifat konsuler itu tadi nah kemudian yang menjadikan perbedaan antara misi khusus dengan misi-misi umum bahwa ketika misi khusus ini masih berjalan maka misi-misi yang tadinya sifatnya umum itu telah selesai maka ini tidak akan berpengaruh terhadap misi khusus yang saat itu sedang berjalan kecuali hal ini dilakukan persetujuan antara kode balap pihak ataupun beberapa hal yang menyebabkan misi khusus itu berakhir seperti itu jadi teman-teman mahasiswa saya tekankan lagi di sini di dalam misi khusus ini ini ya untuk mendapatkan imunitas untuk mendapatkan kekebalan semuanya itu harus diadopsi dari konvensi Wina 1961 dan juga konvensi Wina 1963 bahwa di sini harus berdasarkan analogi-analogi hukum secara hukum internasional dan ini dapat diadopsi berdasarkan keperluan-keperluan tertentu jadi untuk misalnya untuk melaksanakan kebebasan bergerak kebebasan beraktifitas dan ini tidak bisa kita mengacu pada konvensi New York 1969 itu saja jadi meskipun di sini adalah khusus ya khusus misi khusus itu kita berpedoman pada konvensi New York 1969 tapi dalam melaksanakan tugas-tugas misi khusus itu itu tetap kita mengacu kepada hubungan konsuler dan juga hubungan diplomatik karena hubungan konsuler dan hubungan diplomatik itu yang melaksanakan misi khusus itu tetap bagian dari diplomat dan juga bagian dari konsulat itu karena di sini hubungan-hubungan diplomatik ataupun hubungan-hubungan konsuler itu pada hakikatnya itu adalah satu tapi di sini yang membedakan adalah sifat dari misi yang khusus itu jadi sifatnya adalah sementara dan ini dipimpin oleh seorang kepala misi khusus jadi seperti itu ya rekan mahasiswa yang bisa saya sampaikan terkait materi kita kali ini tentang misi khusus dan teman-teman bisa melihatnya kembali di dalam konvensi New York 1963 nah rekan mahasiswa mengakhiri video pembelajaran kita hari ini boleh teman-teman mahasiswa jika ada yang ditanyakan jika ada yang dikonfirmasi untuk melakukan konfirmasi itu melalui chat chat di kolom komentar ataupun di grup kelas boleh dan jika ada yang kurang berkenan atas penyampaian saya saya mohon maaf dan juga untuk teman-teman mahasiswa yang saat ini khususnya sedang menjalani PKL semangat dan teman-teman mahasiswa yang sekarang masih belum melaksanakan PKL entah itu mahasiswa semester 4 yang sekarang juga menempuh mata kuliah ini semangat sebentar lagi kita akan melaksanakan ujian akhir semester materi sudah saya share melalui video pembelajaran ini teman-teman bisa menyimaknya kembali itu yang bisa saya sampaikan dari materi saya hari ini terima kasih telah menyimak video saya teman-teman bisa menyimak kembali di beberapa waktu senggam teman-teman kapanpun teman-teman bisa menyimak video ini jika ada yang perlu ditanyakan monggo sekali lagi saya persilahkan untuk diskusi dengan saya saya akhiri teman-teman mahasiswa video pembelajaran ini terima kasih telah menyimak video saya sampai berjumpa di next pertemuan saya ucapkan terima kasih sekali lagi saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati